Mohamed bin Salman, atau yang akrab disebut dengan MBS, adalah seorang sosok yang penuh teka-teki. MBS adalah calon kuat pengganti ayahnya, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebelum dia naik tahta pun, dia adalah penguasa de facto kerajaan. Menjadi orang yang merubah wajah Arab Saudi kepada dunia, melalui program-program pembaharuan yang mencengangkan. Dengan citra keras dan ketat ala hukum Islam, MBS maju sebagai pemimpin muda, yang mendobrak tradisi lama yang selama ini dijalankan Arab Saudi. Meskipun MBS banjir apresiasi dan pujian, terutama dari sudut pandang orang-orang barat, namun putra mahkota ini juga menjadi sorotan publik, karena memiliki sejumlah sisi gelap dan beberapa kontroversi. MBS sedang hangat diperbincangkan publik setelah perilisan buku yang menyoroti tentang gaya hidupnya. Diketahui jika pangeran Arab ini sering berpesta dengan menghamburkan dana yang jumlahnya sangat fantastis. Pesta tersebut diadakan di sebuah pulau pribadi di Maladewa. Acara mewah tersebut menghadirkan sekitar 150 wanita cantik dari Brazil, Rusia, dan wilayah lain. Wakil Perdana Menteri, pewaris Tata, dan salah satu laki-laki terkaya di Arab itu mengadakan pesta hampir satu bulan di sebuah vila. Pulau tempat pestanya ini berisi beberapa vila pribadi yang dibangun menghadap ke perairan biru samudera India. Vila itu memiliki dek pribadi dan kolam renang, bahkan sebuah mesin salju. sengaja didatangkan ke sana secara khusus supaya pengunjung bisa bermain-main dengan badai salju buatan di pantai yang tropis. Dalam buku Blood and Oil yang ditulis oleh Bradley Hope dan Justin Sack menyebutkan, jika biaya yang dikeluarkan selama pesta tersebut sebesar 50 juta USD atau setara dengan 732 miliar rupiah. Setiap staff yang terdiri dari 300 staff resort akan mendapatkan uang tip sebesar 5.000 USD atau sekitar 73 juta rupiah. Yang biasanya, para pekerja di sana berpenghasilan hanya sekitar 1.000 hingga 1.200 USD saja atau senilai 14 juta rupiah hingga 17 juta rupiah sebulannya. MBS tak tanggung-tanggung. Dalam acara itu, dia menghadirkan bintang tamu ternama mancanegara seperti Pitbull, rapper Korea Gangnam Style, DJ Afrojack, Jennifer Lopez, dan Shakira. 2. Kebijakan-kebijakan kontroversial Selama masa jabatannya, MBS mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung aneh. Justru terlihat jauh dari kesan alim yang menjadi ciri khas dari Arab Saudi. Jadi, dari sekian banyak kebijakannya itu, ada 4 yang paling disoroti dunia, terutama warga muslim. Yang pertama, wanita bebas keluar rumah. Apabila merujuk pada syariat Islam di Arab, kaum Hawa memang fitrahnya di rumah, mengurusi suami dan anak-anak. Sedangkan kaum Adam tugasnya mencari nafkah. Namun sekarang, wanita di negara penghasil minyak terbesar di dunia itu sudah diperbolehkan keluar rumah dengan leluasa dan bebas melakukan apa saja, seperti mengendarai mobil, bekerja, jalan-jalan, dan sebagainya. Kebijakan yang kedua, wanita diizinkan berbikini di pantai. Walaupun memang kedengarannya agak janggal, namun faktanya sekarang, wanita telah diperbolehkan pakai bikini di salah satu pantai komersial di Arab Saudi. Bahkan aturan diperbolehkannya wanita Arab memakai pakaian terbuka di pantai Pure Beach ini bukanlah isapan jempol belaka. Pantai private ini dibanderol dengan harga 1,1 juta rupiah untuk tiket masuknya, dan pengunjung bebas bermain air, menari, dan mendengarkan musik di pantai tersebut. Lalu yang ketiga, bioskop dihidupkan kembali. Pada tahun 80-an, Arab Saudi pernah menutup bioskop karena mempertontonkan film-film Hollywood yang jauh dari ajaran agama Islam. Namun pada 2018, di kota Riyadh, bioskop dibuka kembali untuk umum. Terus yang keempat, membuka klub malam. Tahun 2019, Arab Saudi secara resmi membuka klub malam yang basisnya berada di Dubai. Klub itu diberi nama White Club atas dasar persetujuan dari Pangeran MBS. Klub malam yang tiket masuknya dibanderol dengan harga 1-3 juta rupiah ini disebut-sebut sebagai klub malam yang halal. Karena katanya, di sana tidak menjual alkohol. 3. Terlibat pembunuhan Jamal Khasogi Pada 2 Oktober 2018, wartawan Arab Saudi sekaligus kritikus sengit Muhammad bin Salman, Jamal Khasogi, memasuki konsulat Saudi di Istanbul, Turki untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan perceraiannya dari mantan istrinya. Setelah 18 hari menyangkal, pemerintah Saudi mengaku jurnalis itu terbunuh. Dugaan awal karena terlibat perkelahian dengan para pejabat Saudi di dalam konsulat. Sejak awal hilang, pemerintah Turki menegaskan Khasogi terbunuh setelah memasuki konsulat oleh pasukan pembunuh dari negara Saudi. Namun para pejabat Saudi berdalih kalau Khasogi meninggalkan gedung tak lama setelah dia masuk. Khasogi yang pernah menjadi penasihat anggota keluarga kerajaan sebenarnya tidak disukai karena kritikannya terhadap program reformasi MBS. Akibat kejanggalan dari kematian Khasogi, terjadilah protes internasional. 18 warga negara Arab Saudi ditangkap atas kematian Khasogi. Pada Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum Kerajaan menyatakan lima orang telah dijatuhi hukuman mati. Tapi anehnya, dua tokoh penting dari peristiwa itu malah dibebaskan. Yang lebih anehnya lagi, sidang para terdakwa ini dilakukan secara rahasia. Selama beberapa tahun terakhir, MBS telah menginstitusionalkan beberapa reformasi sosial di Arab Saudi, termasuk yang tadi, membuka bioskop dan lain-lain. Perubahan itu dipuji oleh banyak orang yang dinilai sebagai kemajuan menuju masyarakat yang lebih terbuka. Nah, selama periode yang sama, jumlah eksekusi di kerajaan juga meningkat dengan tajam. Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih memenggal kepala orang sebagai bentuk dari eksekusi. Arab Saudi kini berada di lima negara teratas untuk jumlah eksekusi yang dilakukan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia, Reprive, dan Amnesty International, jumlah eksekusi di Arab mengalami peningkatan tajam setelah kepemimpinan Mohammed bin Salman. 5. Mencabut Larangan Penjualan Miras Dilansir dari Associated Press, Arab Saudi disebut melonggarkan aturan syariat Islam untuk menarik minat investor asing. Salah satu pelonggaran yang dilakukan, yaitu dengan mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini dilakukan dalam upaya mengubah wajah Saudi menjadi lebih modern demi menarik turis serta para pemodal asing. Namun sebagai catatan, aturan minuman beralkohol ini hanya diizinkan bagi orang-orang di atas 21 tahun. Legalisasi alkohol ini pun hanya berlaku di kota Noem, sebuah kota baru yang sedang dibangun dengan budget sekitar 500 miliar USD dan akan dibangun di Laut Merah. Mega proyek itu merupakan bagian dari rencana visi 2030 dari MBS untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi sehingga tak hanya bergantung pada minyak. Noem direncanakan menjadi sebuah kota yang mengusung teknologi canggih masa depan. 6. Perempuan Boleh Hidup Sendiri Dan Masuk Militer Kini Arab Saudi juga memperbolehkan perempuan untuk berpergian dan hidup sendiri tanpa wali. Kebijakan yang sebelumnya diatur dalam pasal 169 ini kini dihapus dari hukum Arab Saudi. Tak hanya diperbolehkan hidup sendiri, kini perempuan seperti betul-betul dibebaskan dari apapun. Bahkan Arab Saudi juga telah mengizinkan perempuan yang berusia 18 tahun boleh mengubah namanya tanpa memerlukan izin wali. Kemudian pemerintah Saudi juga memperbolehkan perempuan mendaftar keangkatan bersenjata. Mereka yang telah berusia 20 sampai 49 tahun diperkenankan untuk mendaftar militer. Aturan ini telah disahkan di Arab Saudi sejak Februari 2021 lalu. 7. Membabat politisi dan pengusaha Arab Saudi Pada tahun 2017, Pasukan Keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang-orang kaya di Arab Saudi dan para pesaing politiknya. Langkah ini dikatakan sebagai upaya untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat Eselon di Kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha itu ditahan selama berminggu-minggu di Hotel Mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan dari New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang mereka alami selama ditahan di hotel tersebut. Bahkan kasus yang paling fenomenal adalah mantan mata-mata intelijen Arab Saudi dan juga menjabat sebagai pejabat kabinet level tinggi di bawah pemerintahan Pangeran Muhammad Bin Nayef yaitu Dr. Sa'ad Al-Jabri. Melarikan diri ke Kanada di tahun 2017 ketika Muhammad Bin Nayef digulingkan dari posisi putra mahkota dan saat pembersihan habis-habisan anggota kerajaan oleh MBS. Saat itu, Al-Jabri yang melarikan diri ke Kanada tak kembali. Akhirnya MBS mengerahkan 50 tentara bayaran ke Kanada. Usut punya usut. Al-Jabri ini dianggap mengetahui banyak tentang rahasia-rahasia dari MBS yang bisa mengganggu posisinya sebagai pewaris tahta kerajaan Arab Saudi. Bahkan keluarga Al-Jabri di Arab Saudi pun sampai di Sandra waktu itu. 8. Pernah berencana memisahkan makam nabi dari Masjid Madinah. Demi pembangunan, mengutip dari Time, lebih dari 98 persen situs bersejarah dan keagamaan telah dihancurkan sejak 1985. Dan itu semakin masif di rezimnya MBS. Time juga melaporkan bahwa sebuah laporan setebal 61 halaman yang diterbitkan baru-baru ini di Jurnal Kepresidenan Kerajaan Arab Saudi menyarankan untuk memisahkan makam nabi dari Masjid Madinah. Pembangunan kota futuristik Noem tadi juga mengorbankan air laut yang akan disuling secara besar-besaran untuk kebutuhan kota itu, memindahkan pasir dan gunung demi pembangunannya dan menghilangkan ruang hidup warga. Warga yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun menangisi penggusuran tempat huniannya, meratapi bisnisnya hilang, dan meringis melihat tempat ibadahnya dihancurkan. 9. Melakukan KDRT Untuk urusan pribadi, MBS dikabarkan sama gelapnya. MBS pernah dikabarkan melakukan KDRT. CNN melaporkan bahwa istri MBS sering dipukuli dan masuk rumah sakit semenjak menikah dengan MBS. Sedangkan laporan dari CNBC menuliskan bahwa di luar istri satu-satunya itu ada model Ukraina bernama Yana Orviva yang menjadi selingkuhan MBS. MBS sampai dilaporkan membayar perempuan itu 30 ribu pound sterling atau sekitar 545 juta per minggu untuk menemani sang pangeran. Wallahu'alam bisawab Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah-kisah Terima kasih. Terima kasih.